Intro Panitia Pemilihan Kecamatan Sibulga Utara dalam proses rekapitulasi surat suara hingga kini masih menyelesaikan 3 kelurahan dari 5 kelurahan di Kecamatan Sibulga Utara yaitu Kelurahan Huta Barangan 7 TPS Kelurahan Sibulga Hilir 19 TPS dan Kelurahan Simare-Mare Ketua PPK Sibulga Utara Ivan Huta Galung mengatakan rekapitulasi surat suara itu paling lama dikerjakan hingga pukul 1 dini hari untuk menjaga fisik dan kesehatan anggota PPK PPS dan para saksi di Kecamatan Sibulga Utara proses kita sampai hari yang sudah dilaksanakan sudah di tahap 3 kelurahan dari 5 kelurahan di Kecamatan Sibulga Utara yang dilaksanakan di Kelurahan Huta Barangan ada 7 TPS Kelurahan Sibulga Hilir ada 19 TPS dan Kelurahan Simare-Mare kendala memang kita soal penghitungan suara ini agar tidak terjadi kesalahan baik di jumlah hasil yang didapatkan oleh para calon peserta pemilu jadi kita tidak terlalu memburu dan tidak juga terlalu lambat usaha kita kita lakukan bagaimana untuk mempercepat soal jakwal memang kita sudah terkendala dengan apa yang sudah ditentukan kesehatan dan fisik teman-teman baik PPK, PPS di dalam penghitungan ini harus tetap kita jaga makanya kami dari PPK Sibulga Utara bersepakat kemarin paling lama kita melaksanakan penghitungan perlindungan suara itu di jam 12 atau paling lama itu jam 1 lewat bagi dini hari selanjutnya Ivan menambahkan untuk mengoptimalkan hasil rekapitulasi surat suara dari PPS PPK Sibulga Utara beserta saksi dan panwas membuka lembaran plano yang berhologram untuk menjadi acuan dan tolak ukur dalam penghitungan surat suara tersebut Willy Sinaga, N2STV, memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!